Ketua Umum PD Perjuangan Bumegawati yang murka karena anak yang durhaka dan sok berkuasa. Ini memang semalam ketika ada rakornas relawan sepulau Jawa yang ada diselenggarakan di G-Expo, ini Bumega kemudian menunjukkan kemurkaannya. Sebetulnya kalau bagi saya ini bukan murka, sebetulnya nggak murka-murka amat. Tapi jengkel dan gemas. Karena dibiarkan kok semakin lama semakin keterlaluan gitu loh. Kalau orang Jawa bilang itu kebacot gitu loh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi, info kali ini datangnya dari Ketua Umum PD Perjuangan Bumegawati yang murka karena anak yang durhaka dan sok berkuasa. Ini memang semalam ketika ada rakornas relawan sepulau Jawa yang ada diselenggarakan di G-Expo, ini Bumega kemudian menunjukkan kemurkaannya. Sebetulnya kalau bagi saya ini bukan murka, sebetulnya nggak murka-murka amat. Tapi jengkel dan gemas. Karena dibiarkan kok semakin lama semakin keterlaluan gitu loh. Kalau orang Jawa bilang itu kebacot gitu loh. Tapi sebelumnya kita simak dulu videonya berikut ini. Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu? Tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Betul apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu. Tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu jaman Orde Baru? Nah, jadi memang hari ini, ini tanggal 28 November. Start kick off kampanye nasional hari ini. Pak Ganjar kemudian berangkat dari ujung timur Indonesia di Merauke. Sementara Pak Mahfud hari ini ada di ujung barat Indonesia di Aceh. Jadi nanti rencananya kemudian diakhiri di Jakarta. Bertemu di Jakarta. Mereka akan kemudian menyatukan visi-misi. Tapi pasti di sela-sela itu nanti pasti juga akan ada koordinasi. Apalagi mereka juga pasti nanti akan bertemu di debat mungkin. Itu pasti akan terjadi. Nah, sebelum kick off kampanye ini dimulai, semalam kan ada Rakornas Relawan Sejawa yang diselenggarakan di Jakarta. Bu Mega datang ke sana, kemudian TPN juga ada di sana, Pak Ganjar juga ada di sana. Nah, ketika kemudian kita melihat pidato dari Bu Mega tadi, ini kan bentuk kekecewaan, bentuk gemasnya. Atau boleh dibilang saking manggelnya seorang ibu kepada anaknya yang dibilang durhaka. Baru berkuasa aja sudah seperti gaya-gaya order baru. Nah, ini kan menohok banget. Penguasa kita sekarang, yang dulu dibesarkan oleh PDI Perjuangan, kemudian dengan sekarang menabrak-nabrak aturan, kemudian segala macam cara digunakan untuk kembali berkuasa. Ya, kalau kita melihat, mengingat kemarin beberapa bulan atau mungkin bahkan tahun lalu, ketika jabatan periode, tiga periode jabatan presiden digaungkan, kemudian ibu Mega menolak karena ini akan melawan konstitusi, ini akan harus mengamandemen undang-undang. Ibu Mega nggak mau itu. Meskipun PDI Perjuangan ini ingin berkuasa lagi, tapi kan dengan cara yang konstitusional, jangan melanggar aturan, itu yang ingin dilakukan oleh Bu Mega. Makanya kemudian ditolak usulan itu. Lalu kemudian ada usulan penundaan pemilu, juga ada ditolak. Dan pada akhirnya, sekarang, bagaimana caranya penguasa ini untuk melanggangkan kekuasaannya dengan memajukan anaknya, dengan cara merubah aturan, mengobrak-abrik aturan seenaknya sendiri. Nah, itu yang kemudian membuat Bu Mega semalam, juga mengatakan bahwa masyarakat atau rakyat ini kemudian ditekan, kemudian dibenturkan dengan undang-undang, yang akhirnya nggak bisa melawan. Nah, itulah penguasa kita sekarang. Makanya, tidak ada kata lain sekarang. Lawan. Harus dilawan. Karena Bu Mega ini sudah melalui proses itu. Pertama, sedih ketika ditinggalkan, lalu kemudian juga kemudian merenung, diam, dan akhirnya memberontak dan melawan. Caranya apa ya? Caranya dengan mengerakkan segala kemampuan untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud sekarang. Nah, apalagi kalau misalkan Bu Mega bilang ini bahwa seperti gaya-gaya Orde Baru. Di tahun 90-an, Bu Mega ini kemudian menjadi seorang yang melawan gaya-gaya Orde Baru. Sudah kenyang pengalaman, diintimidasi. Kemudian bagaimana kantornya diserang. Bahkan anak buahnya ini kemudian banyak yang meninggal dunia karena tekanan, tindakan represif dari penguasa pada waktu itu. Nah, itu sudah dialami oleh Bu Mega. Dan sekarang ini sepertinya akan terjadi lagi. Makanya, tidak ada kata lain. Lawan. Lawan dan lawan. Tidak akan pernah takut. Karena apa? Sekali lagi, karena diam bukan pilihan. Makanya kemudian, Ibu Mega seperti seolah-olah gregetan, begitu. Kemudian jengkel. Bahkan tadi disampaikan, harusnya Ibu nggak boleh ngomong ini. Tapi kan karena saking jengkelnya. Dibiarkan kok makin lama makin ngelunjak. Makin nggak tahu taruhan. Makin nggak tahu malu. Kemudian melancarkan aksi dari putranya yang kemudian berdiri atau berjalan di atas pelanggaran etik dan moral. Ini kan seperti seolah nggak punya malu. Itulah yang akan kita lawan. Banyak sekali intimidasi, banyak sekali intervensi dari pihak penguasa. Bahkan bawah selu pun seperti masuk angin kalau misalkan berhadapan dengan mereka. Tapi kita tidak akan pernah gentar. Mulai saat ini, mulai hari ini, seperti yang disampaikan Pak Ganjar tadi. Di semalam, di Rakornas. Yang ada di depan kita, akan kita tabrak. Menghalangi kita, akan kita tabrak. Nanti videonya akan saya putarkan di akhir rekaman ini. Nah, itulah yang akhirnya membuat kita. Tidak ada kata lain. Kita harus melawan. Kita harus merubah suasana. Situasi ini menjadi mengembalikan Indonesia dengan semangat reformasi, mengembalikan Indonesia menjadi pemilu yang demokratis. Itu yang harus kita lakukan. Dan, yang harus kita lakukan, seperti saya dan juga teman-teman yang ada di TV ini, apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini bersuara. Dengan melalui video ini, kita ingin mengajak semua masyarakat Indonesia untuk tidak diam. Karena diam sekali lagi. Diam bukan pilihan. Kita harus bergerak. Mungkin, masyarakat yang ada di bawah bisa melawan dengan cara apa? Kita mensosialisasikan pasangan ganjar mafud yang ada di kanan-kiri kita, tetangga kita, saudara kita, itu yang bisa, apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Kemudian, penguasa mengintimidasi, seperti yang kemarin, pencabutan baliho dan sebagainya. Banyak sekali warga masyarakat kemudian yang menawarkan halaman rumahnya, menawarkan pagar rumahnya, untuk dipasang baliho secara gratis, lalu dipasang stiker di mobil, lalu dengan mobil LED yang berkeliling kota. Itu adalah cara-cara dari masyarakat kita di kalangan bawah. Bahkan dulu, sebelum ada intervensi dari pemerintah, sopir truk yang merasa punya hutang jasa kepada Pak Ganjar Pranowo karena sudah menghilangkan pungli di Jawa Tengah. Mereka kemudian secara sukarela memasang foto wajah Pak Ganjar di baktrak mereka. Itu salah satu wujud perlawanan, salah satu wujud dukungan mereka kepada Pak Ganjar Pranowo. Kita tidak boleh kalah dari itu. Kita harus memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Sekarang juga start dimulai hari ini, kampanye dimulai hari ini. Kita tapi tetap tidak boleh kampanye hitam, tidak boleh black campaign. dengan menebar hoax, dengan menebar fitnah. Negatif campaign boleh, dengan menunjukkan kejelekan lawan kita, tapi berdasarkan fakta dan berdasarkan data. Seperti salah satunya adalah, kalau misalkan kita bilang Prabowo adalah pelanggar HAM, itu fakta, itu data. Dan oleh yang bersangkutan sendiri tidak dibantah. Tapi kemudian pendukungnya ingin seolah-olah menghapus itu semua, memolesnya dengan tampilan gemoy, memolesnya dengan pemilu yang santui, kemudian riang gembira, supaya apa? Supaya kita tidak memberikan, membuka fakta itu. Tapi pada kenyataannya, semuanya tidak akan pernah bisa dihilangkan. Bahwa pemilu ini harus berjalan demokratis, harus berjalan dengan jujur, harus berjalan dengan adil, tanpa ada intervensi, tanpa ada intimidasi dari penguasa. Dan sekali lagi, diam bukan pilihan. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Ganjar Mahfud menang satu putara. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Cinta Demokrasi, Ganjar Mahfud, di hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kalau main besok pagi, tidak ada lagi kata mundur, kita akan maju terus. Kalau kita dihalangi di depan, kita akan tabet. Terima kasih.